Arab Saudi resmi ajukan keanggotaan BRICS AS makin emosi. Terima kasih telah menonton! Presiden Afrika Selatan, Kyril Ramaphosa, menyatakan Arab Saudi benar-benar ingin bergabung dengan aliansi BRICS. Bergabungnya, Arab Saudi menandakan potensi ekspansi dramatis dari bolak tersebut, di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat atas krisis Rusia-Ukraina. Ramaphosa mengatakan kepada wartawan tentang langkah Saudi mengajukan keanggotaan BRICS saat dia mengakhiri kunjungan ke negaraannya selama dua hari ke kerajaan itu pada minggu. Perjalanan itu termasuk pertemuan dengan putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman atau MBS dan para pemimpin Saudi lainnya. Putra mahkota memang mengungkapkan keinginan Arab Saudi untuk menjadi bagian dari BRICS dan mereka bukan satu-satunya negara, Kyril Ramaphosa. Kelompok itu yang dinamai berdasarkan negara-negara anggota Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan dijadwalkan bertemu tahun depan di Johannesburg untuk pertemuan puncak tahunannya. Prospek ekspansi kemungkinan akan menjadi agenda utama karena blok tersebut diperkirakan akan mempertimbangkan menambahkan negara-negara seperti Arab Saudi, Turki, Mesir, dan Al-Jazair. Negara-negara BRICS akan bertemu dengan pertemuan puncak tahun depan di bawah kepemimpinan Afrika Selatan dan masalah ini akan dipertimbangkan ungkap Ramaphosa. Dan sudah, sejumlah negara atau negara telah melakukan pendekatan ke negara-negara anggota lainnya dan kami telah memberi mereka jawaban yang sama. Mengatakan itu akan dibahas oleh mitra BRICS sendiri, lima di antaranya dan setelah itu sebuah keputusan akan dibuat papardia. Pembicaraan Saudi Afrika Selatan terjadi di tengah pertikaian antara Riyadh dan Washington atas keputusan OPEC memangkas kuota produksi minyak sebesar 2 juta barel per hari. Presiden AS Joe Biden mekan lalu mengancam Arab Saudi dengan konsekuensi yang tidak ditentukan dan menuduh sekutu lama itu berpihak pada Rusia dalam krisis Ukraina. Anggota Parlemen AS telah menyerukan memutuskan kerjasama dengan Arab Saudi seperti menghentikan penjualan senjata atau menarik dukungan militer. Pangeran Saudi Saud Al-Shalan menanggapi dengan marah pada Sabtu memperingatkan para pemimpin barat untuk tidak mengancam kerajaan. Siapapun yang menampang keberadaan negara dan kerajaan ini, kita semua kita adalah proyek jihad dan kesyahitan. Itu pesan saya kepada siapapun yang berpikir bahwa dia dapat mengancam kita, tegas dia. Menteri Pertahanan Saudi Halid bin Salman mengatakan para pemimpin Saudi terkejut dengan tuduhan palsu AS bahwa Riyad mendukung Rusia melawan Ukraina. Rusia, China, dan anggota British lainnya dilaporkan sedang mengembangkan mata untuk cadangan global baru yang berpotensi merusak dominasi dolar AS. Penambahan Arab Saudi ke blok tersebut berpotensi memiliki implikasi yang luas mengingat kekuatan dolar sebagian berasal dari statusnya sebagai mata uang dominan di pasar minyak internasional. Arab Saudi dilaporkan telah mempertimbangkan menjual minyak mentah dalam Yuan, China. Meskipun AS dan Arab Saudi bukan sekutu formal, kemitraan mereka telah menjadi salah satu yang paling lama dan saling menguntungkan di kawasan ini. Riyad adalah pemuli utama senjata Amerika. AS sebagai konsumen minyak terbesar di dunia. telah berusaha menjaga produksi minyak mentah Saudi mengalir ke pasar internasional pada tingkat yang tinggi. Ini dimulai sebagai akronim BRITS yang diciptakan pada tahun 2001 oleh ekonom Jim O'Neill di Bank Investasi AS Goldman Sachs. Untuk mengelompokkan empat negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar dan tercepat pada saat itu, O'Neill mendekankan bagaimana keempat negara berhasil, Rusia, India, dan Tiongkok secara kolektif dapat menjadi kekuatan ekonomi global dalam dekade mendatang. Para investor mengambil isyarat tersebut dan begitu pula para pembuat kebijakan di negara-negara tersebut. Terlepas dari perbedaan politik dan sosial di antara mereka, negara-negara berkembang merasa bahwa mereka terikat oleh dorongan bersama untuk merekstrukturisasi sistem ekonomi politik dan keuangan global yang dipimpin AS agar menjadi adil, seimbang, dan representatif. Perjalanan itu termasuk pertemuan dengan putra mahkota Arab Saudi Mohamed bin Salman atau MBS dan para pemimpin Saudi lainnya. Putra mahkota memang mengungkapkan keinginan Arab Saudi untuk mencari bagian dari BRITS dan mereka bukan satu-satunya negara, tutur Ramaphosa. Kelompok itu yang dinamai berdasarkan negara-negara anggota Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, dijadwalkan bertemu tahun depan di Johannesburg untuk pertemuan puncak tahunannya. Prospek ekspansi kemungkinan akan menjadi agenda utama karena blok tersebut diperkirakan akan mempertimbangkan menambahkan negara-negara seperti Arab Saudi, Turki, Mesir, dan Al-Jazair. Negara-negara BRITS akan bertemu dengan pertemuan puncak tahun depan di bawah kepemimpinan Afrika Selatan dan masalah ini akan dipertimbangkan ungkap Ramaphosa. Dan sudah, sejumlah negara atau negara telah melakukan pendekatan ke negara-negara anggota lainnya dan kami telah memberi mereka jawaban yang sama. Mengatakan itu akan dibahas oleh mitra BRITS sendiri, lima diantaranya dan setelah itu sebuah keputusan akan dibuat, papardia. Pembicaraan Saudi Afrika Selatan Terjadi di tengah pertikaian antara Riyad dan Washington atas keputusan OPEC memangkal sekuata produksi minyak sebesar 2 juta barel per hari. Residen AS Joe Biden minggu lalu mengancam Arab Saudi dengan konsekuensi yang tidak ditentukan dan menuduh satu kelama itu berpihak pada Rusia dalam krisis Ukraina. Anggota Parlemen AS telah menyerukan memutuskan kerjasama dengan Arab Saudi seperti menghentikan penjualan senjata atau menarik dukungan militer. Pangeran Saudi Saud Al-Shalan menanggapi dengan marah pada Sabtu memperingatkan para pemimpin barat untuk tidak mengancam kerajaan. Siapapun yang menampang keberadaan negara dan kerajaan ini, kita semua kita adalah proyek jihad dan kusyahitan. Itu pesan saya kepada siapapun yang berpikir bahwa dia dapat mengancam kita, tegas dia. Menteri Pertahanan Saudi Halifin Salman mengatakan para pemimpin Saudi terkejut dengan tuduhan palsu AS bahwa Riyad mendukung Rusia melawan Ukraina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!